Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anak sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua diberi ilmu yang manfaat dan juga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa mulai baiklah setelah kita berdoa dan sebelum kita memulai pelajaran apa kira-kira ada siswa yang tidak tidak masuk hari ini Alhamdulillah masuk semua dan Bapak guru minta di kelancaran pembelajaran dan klan kenyamanan kalian juga harus dalam kondisi rapi pakaiannya diperiksa yang kurang rapi dirapikan dulu dan tempat duduk itu posisinya di tempat posisi masing-masing sehingga ini akan membantu untuk kelancaran kegiatan pembelajaran dan juga sebelum kegiatan pembelajaran dimulai tidak lupa saya ingatkan bahwa dalam kondisi semacam ini dimana negara kita bahkan seluruh dunia sedang yang terjangkit sebuah wabah sebuah pandemi yaitu COVID-19 kita jangan meninggalkan langkah-langkah 5M di untuk terpeliharanya kesehatan kita yaitu memakai masker mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga jarak menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilisasi dan interaksi mudah-mudahan ketika langkah-langkah 5M itu kita laksanakan itu adalah merupakan sebagai bentuk ikhtiar dan kita tidak terhindar dari apa yang disebut dengan COVID-19 atau Corona baiklah anak-anak untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama siswa dapat menjelaskan perbedaan kepemilikan ihya ulmawat dan akad dengan detail kemudian kedua siswa dapat menjelaskan macam-macam kepemilikan dan akad yang ketiga siswa dapat memahami maksud dan penjelasan tentang ihya ulmawat kemudian yang keempat yang terakhir siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai konsep kepemilikan dan akad dengan baik dan benar marilah kita langsung saja masuk di dalam masalah pembelajaran yaitu tentang kepemilikan atau milkiyah milkiyah ini berasal dari bahasa Arab yaitu milkun yang mana kalimat milkun ini mempunyai arti ada sesuatu yang berada dalam kekuasaannya sedangkan menurut istilah milkiyah itu adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang dimana harta atau barang itu untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain dalam masalah milkiyah ini sumber hukumnya itu adalah ada di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat 50 nah di dalam masalah kepemilikan ini kita itu wajib hukumnya untuk menjaga dan mempertahankan sebuah kepemilikan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dimana beliau bersabda yang artinya siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya maka ia dihukumi mati syahid barang siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia mati syahid siapa yang gugur mempertahankan agamanya ia mati syahid siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia juga dihukumi mati syahid hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar yang menjadi rujukan di dalam bidang ilmu hadis yaitu imam Bukhari dan imam Muslim dari sinilah bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kita itu wajib menjaga kita wajib mempertahankan hak milik kita karena itu merupakan perintah daripada Rasulullah SAW dan menjaga kepemilikan hak itu hukumnya wajib sehingga ketika ada seseorang gugur ketika mempertahankan sebuah hak ketika mempertahankan sebuah hak milik maka ia dihukumi mati syahid lah di dalam masalah kepemilikan ini juga ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mempunyai status memiliki terhadap sesuatu yang mana harta benda atau barang dan jasa dalam Islam itu kepemilikannya harus jelas karena dalam kepemilikan itu nantinya terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa seperti kewajiban zakat ketika barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu sehingga kejelasan status kepemilikan itu dapat dilihat melalui empat hal yang pertama adalah ikhrazul mubahat yang kedua bil'ukud ketiga bil'halafiyah dan yang keempat at-tamaluq minal mamluk lah sebab kepemilikan yang pertama yaitu ikhrazul mubahat maksudnya bahwa barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah seperti contoh ikan yang ada di sungai ikan yang ada di laut hewan buruan memang tidak ada yang memiliki sama sekali burung-burung yang ada di alam bebas dan air hujan dan lain-lain kemudian sebab kepemilikan yang kedua itu adalah bil'ukud maksudnya bahwa barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad bisa bisa jadi akad itu berupa akad jual beli bisa jadi akad hutang pihutang sewa menyewa hibah atau pemberian dan lain-lain kemudian sebab kepemilikan yang ketiga itu adalah bil'ukhulafiyah artinya bahwa barang atau harta itu dimiliki karena warisan disini saya contohkan seseorang yang mendapat bagian harta pusaka atau harta warisan dari orang tua mendapat barang dari wasiat ahli waris berarti orang itu memiliki barang tersebut dengan jalur bil'ukhulafiyah kemudian sebab yang keempat adalah at tamaluk minal mamluk maksudnya itu adalah harta atau barang yang dimiliki didapat dari perkembang biakan seperti ketika kita memiliki ayam kemudian ayam itu bertelur maka telur itu adalah hak kita yang kita miliki dengan jalur at tamaluk minal mamluk atau kita memiliki sapi kemudian sapi itu hamil kemudian melahirkan otomatis anak sapi itu juga milik kita lewat at tamaluk minal mamluk atau kepemilikan yang didapatkan dari perkembang biakan lah kemudian setelah kita memahami daripada sebab-sebab kepemilikan yang jumlahnya ada empat ada ikhrazul mubahat ada pil ukud pil khalafiyah dan juga at tamaluk minal mamluk kita juga harus paham bahwa yang namanya kepemilikan itu ada beberapa macam yang mana kepemilikan terhadap suatu harta itu ada tiga macam ada milkut tam ada kepemilikan materi dan juga ada kepemilikan manfaat lamil kut tam atau kepemilikan penuh itu maksudnya adalah penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum sedangkan kepemilikan materi itu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja seperti ketika kalian mempunyai sepeda motor kemudian sepeda motor itu disewakan kepada seseorang yang ketiga itu adalah kepemilikan manfaat yaitu kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda atau barang itu terbatas hanya pemanfaatannya saja nah di dalam masalah kepemilikan manfaat ini tidak dibenarkan bahkan ketika orang tersebut itu secara hukum tidak dibenarkan untuk menguasai harta itu karena materinya itu bukan miliknya yang menjadi miliknya adalah hanya manfaatnya nah sedangkan menurut dokter Hussein Abdullah itu membagi kepemilikan menjadi beberapa macam ada kepemilikan individu atau pribadi ada kepemilikan publik atau umum dan juga ada kepemilikan negara lah kepemilikan individu ini maksudnya adalah harta yang dipiliki seseorang atau kelompok dan juga bukan milik umum contohnya rumah mobil sepeda motor sawah yang jadi milik pribadi nah sedangkan kepemilikan publik itu adalah harta yang dimiliki orang banyak seperti jalan raya lapangan laut fasilitas fasilitas umum lainnya yang mana dalam masalah kepemilikan umum ini berarti tidak bisa diklaim itu adalah hak pribadi enggak bisa orang menutup jalan raya karena mengklaim itu adalah miliknya itu enggak bisa karena jalan raya itu termasuk kepemilikan publik atau kepemilikan umum yang mana semua orang berhak untuk melewati jalan raya tersebut kemudian yang ketiga itu kepemilikan negara ini contohnya semacam gedung-gedung sekolah yang negeri yang merupakan inventaris gedung-gedung pemerintahan hutan nah itu milik negara enggak bisa diklaim oleh individu maupun kelompok karena itu statusnya adalah milik negara nah inilah masalah milkiah perlu dipahami yang perlu dipahami ya berarti milkiah itu kita harus paham sebab-sebab kepemilikan kita harus paham tentang macam-macam kepemilikan sehingga kita akan lebih hati-hati di dalam masalah kepemilikan kita tidak mudah mengklaim sesuatu itu milik kita bisa jadi itu milik kita hanya materinya saja manfaatnya milik orang lain bisa jadi milik kita hanya manfaatnya saja tapi materinya justru milik orang lain lah ketika kita membahas masalah kepemilikan itu juga kita nanti akan menyinggung dengan apa yang disebut dengan ikhrazul mubahat dan juga kolafiyah lah ikhrazul mubahat ini maksudnya apa barang bebas artinya bahwa seseorang itu boleh memiliki harta yang tidak bertuan harta itu belum dimiliki oleh seseorang secara individu maupun belum dimiliki secara kelompok lah di dalam masalah ikhrazul mubahat ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama adalah benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya kemudian yang kedua benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimiliki contoh semacam burung liar yang menyasar dan masuk ke dalam rumah nah itu berarti itu berarti bisa kita miliki karena memang burung itu memang burung liar kemudian menyasar masuk ke rumah kita nah bagaimana kasusnya ketika burung itu adalah burung yang keluar dari sangkarnya kemudian masuk ke rumah kita ya tidak bisa kita miliki secara setamerta sebab itu statusnya adalah milik seseorang hanya kebetulan burung itu lepas dari sangkarnya nah itu itu yang dimaksud dengan ikhlazul mubahat kemudian juga kolafiyah kolafiyah ini bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam dimana kolafiyah ini ada dua macam ada kolafiyah syahsun an syahsin ada kolafiyah syai'un an syai'in lah kolafiyah syahsun an syahsin ini maksudnya bahwa kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya ini sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris ada orang meninggal kemudian dia mendapatkan hartanya tapi tidak mewarisi hutangnya kemudian yang kedua kolafiyah syai'un an syai'in yaitu kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut kalian meminjam sepeda motor dan sepeda motor itu rusak ya kalian wajib untuk doman mengganti kerusakan kerusakan itu tidak bisa ketika kalian meminjam barangnya rusak kemudian dikembalikan barang itu dalam kondisi rusak dan tidak tanggung jawab nah itu berarti tidak sesuai dengan aturan aturan VK karena dalam VK itu ada yang disebut dengan kolafiyah syahsun syai'un an syai'in nah inilah macam-macam kolafiyah yang mana mudah-mudahan kita paham dengan permasalahan kolafiyah ini sehingga kita itu hati-hati di dalam masalah menggunakan atau memiliki sesuatu dan juga ketika kita memiliki sesuatu kita memiliki barang kita itu wajib untuk menjaganya karena sesuai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi bahwa menjaga hak milik itu adalah hukumnya wajib bahkan ketika ada seseorang gugur karena menjaga hak milik maka orang tersebut dihukumi mati syahid nah demikianlah pembelajaran pada hari ini mengenai kolafiyah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan kalian paham nanti apa yang kalian belum bisa dipahami kalian bisa tanyakan baik secara langsung lewat WA atau di grup-grup ya classroom dan sebagainya atau e-learning bisa kalian juga nanti berdiskusi dengan teman untuk saling berbagi informasi agar kalian betul-betul paham tentang masalah kolafiyah demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdallah alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati